Oke, jadi gue dapat postingan yang bagus nih, brand postingan tuh lagi-lagi gue nemunya di shonen posting Ya, isinya sih emang para badut-badut, tapi tidak ayal kalau mereka memang punya pendapat yang ada yang bagus gitu Oke, salah satu pendapat yang menurut gue ini bagus adalah yang di-share oleh Revancia Dan disini ada gambar Mime, ini siapa? Piko Taro kalau nggak salah Piko Taro, dia disini ada Tokyo Revenger, I have Tokyo Revenger, I have Muse Indonesia, sama dengan Masterpiece Dan kalau kita baca chapter 10-nya, disitu dia mengatakan Tokyo Revenger adalah anime terbaik dan patuh dapat Piala Oscar Peringatan, untuk haters lebih baik pikir 10 kali sebelum membaca ini nanti akan kejang-kejang Kenapa Tokyo Revenger adalah anime terbaik? Satu, story yang sangat bagus, nggak kan anime sebelah ceritanya daur ulang Kalau ini gue kurang setuju, menurut gue story-nya juga daur ulang Ya, pokoknya tinggal bagaimana ngapikin aja, tapi kalau dibilang bagus oke Tapi sangat bagus, ini kata sangat ini sebenarnya tidak terlalu berlebihan Tapi kata ini yang terlalu berlebihan, daur ulang Padahal ya, gue sudah lihat cerita kayak gini, banyak coy Cuma anime keluaran 2000-an ke bawah Kan zaman itu emang banyak banget anime-anime bertema pertarungan antara anak sekolah gitu Tujuan MC yang mulia Oke, Hanagaki memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu menyelamatkan Hina, akun, dan mengubah masa depan jadi lebih baik Nggak akan yang sebelah tujuan cuma ngebucin tapi gagal Eh, padahal ini ngebucin juga Jadi ini sebenarnya tujuannya emang mulia Tapi ya, nggak usah bilang kata ngebucin, karena pada dasarnya anime ngebucin juga Anime yang realistis Tokyo Revenger seperti anime lain di kekanakan-kanakan punya power tiba-tiba munculin api sangat tidak realistis Padahal kalau mereka, ini sih gue dia realistis Anak SMP punya tendangan yang bisa hancurin cowok segede gorilla gitu Apalagi anak SMP udah punya geng Yakuza Oke, kalau masalah realistis, menurut gue Tokyo Revenger masih nggak realistis juga gitu Tapi ya, nggak muncul power tiba-tiba Eh, sebenarnya Nike tuh muncul power juga tiba-tiba ya Open ending sangat bagus Topcraft mempunyai opening ending visual saat membanjakan mata dan soundtrack membanjakan telinga Nggak kem anime lain malah kumur-kumur Kayaknya dia tidak menonton banyak anime musim ini Oke, car-car yang badass Mau kena tendangan nuklir deh Oke, ini nggak beralasan Kalau dibilang karakter-karakternya keren Ya, seperti itulah apa yang dijual oleh anime dengan genre shonen gitu Jadi, menurut gue pribadi Keren dari karakternya itu lah yang menjadi kunci dari penjualan Atau bagaimana anime ini bisa diminati oleh masyarakat Karakter-karakter yang berpikir Gue ingin jadi laki-laki seperti dia Dan itu memang karakter yang dijual dari anime dengan genre semacam ini Feel lain yang badass dan pintar Kisaka Teta adalah feel lain terbadah sahabat ini Setiap MC menyelesaikan misinya Kisaki dengan kepintarannya selalu menggagalkannya lagi Tak seperti anime sebelah Kena matahari aja, mati Oke, sebenarnya kalau feel lain yang pintar Feel lain yang jago, feel lain yang hebat Sudah banyak banget sih Nggak usah gue sebutin siapa ya Bahkan kalau misalnya lu nonton anime Fullmetal Alchemist Lu bisa lihat betapa feel lainnya itu Bener-bener luar biasa Ketika lu nonton anime monster Lu tahu betapa mantapnya feel lain mereka Jadi kalau dibilang apakah Feel lain di talk ref itu keren Atau pintar atau lain-lain Menurut gue masih oke, itu masih bisa gue maklumin Tapi bukan yang terkeren Selalu trending di Youtube Karena mereka nggak naingin Fullmetal Alchemist Anime lain mana bisa? Kemonojen trending bro Kemonojen pernah trending loh Iya kan? Lalu kenapa Tokyo Revenger banyak yang benci? Karena Tokyo Revenger terlalu sempurna Oh suka-suka lu Sekian dari saya, terima kasih Selamat menonton Dan Oke Pertama adalah Ini dari postingan yang diserah oleh Revenger Gue merasa ini adalah pendapat pribadi Dan pribadi banget Kenapa gue bilang pribadi banget adalah Pertama Yang paling penting adalah Seberapa banyak anime yang telah ditonton Membandingkan anime itu Ya boleh lah Mungkin dia membandingkan dengan anime yang pernah dia tonton aja Nggak ngebandingkan secara objektif Atau semua anime yang tersedia Apakah yang ditonton oleh Wibu jaman sekarang Itu kan kita sudah sadar lah Anime-anime yang lagi rame-ramenya aja Kalau animenya lagi rame Ya tonton Kalau nggak ada yang ngebahas Nggak ada yang nonton Padahal sejak awal musim spring 2021 Gue selalu mengatakan Vivi itu anime masterpiece 86 itu anime luar biasa Fumetsuno Natai Ini baru anime Tapi apakah Sosial media itu mengatakan Tiga anime yang gue maksud ini itu Yang paling seru? Nggak Lagi-lagi mereka hanya ikut-ikutan Dari anime-anime yang sedang Booming-boomingnya aja Kemarin awal-awal Higeiwo suruh Booming-boomingnya Semuanya pernah nonton Tiba-tiba Tokyo Revenger Masuk trending Semuanya pernah nonton Sepertinya hanya seperti itu aja Dan anime ini adalah Bisa membawa pasar yang jauh lebih luas Gitu Kualitas story atau Kuatis cerita Kuatis visual Kuatis pembawaan Itu nggak ada gunanya Kalau anime lu tuh Yang membicarakan tuh Hanya orang-orang kritis gitu ya Yang perlu tuh adalah Orang-orang yang berani bersuara Sampai orang-orang penasaran Contohnya seperti Bro Revan Shah ini Kalau misalnya dia sudah menonton Lalu dia bersuara Lalu orang-orang akan tertarik Seperti itu Ini adalah cara Mempromosikan yang paling efektif Yang pernah ada Sepanjang sejarah Industri ini berjalan Oke jadi itu sekian dari gue Thanks for watching I'm C.I.R.Y.N See you next time Piu